Hai guys apa kabar anda semua semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat tetap semangat dan jangan lupa berbahagia nah di tengah kompetisi hidup yang semakin sengit ya banyaknya PHK lalu sulitnya mencari lapangan pekerjaan ya serta juga sulitnya untuk menempuh jenjang pendidikan karena sangat mahal kita coba sharing untuk hal-hal yang bisa membangkitkan semangat atau bangkit dari keterpurkan jika dalam meraga ini Tuhan sudah sediakan antibody atau imun untuk melawan datangnya penyakit maka di dalam jiwa manusia juga ada anti terhadap serangan atau lemahnya jiwa seseorang oleh karena pada pagi yang cerah ini kita coba sharing tentang kenapa resiliensi dan adaptabilitas itu penting resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari ketepurkan atau dari kegagalan sedangkan adaptabilitas adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan apakah itu keadaannya dia lagi down atau dia lagi di atas atau kemampuan seseorang beradaptasi dengan teknologi baru atau lingkungan yang baru jika kemampuan resiliensi dan kemampuan adaptabilitas itu bisa bersatu atau berkolaborasi maka kekuatan seseorang kemampuan seseorang untuk bangkit dan muncul sebagai pemenang kompetisi itu akan lebih besar lalu kita bicara apa sebabnya resiliensi dan adaptabilitas itu penting yang pertama adalah agar seseorang tidak semakin terpuruk lalu yang kedua agar seseorang tidak menjadi beban atau mengganggu orang lain lalu yang ketiga agar seseorang tidak kehilangan kesempatan lalu yang keempat agar seseorang tidak menyianyikan kelebihan dan kemampuan yang dia miliki lalu yang kelima agar seseorang tetap menjadi orang yang bermanfaat atau berguna buat orang lain demikian sering singkat kita pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya salam inspirasi terima kasih